Tawa arogan Yin Yang si Feng bergema di seluruh pegunungan, menyebabkan mereka yang mendengarnya gemetar ketakutan. Kakak Feng, dia benar-benar mengenalmu. Liu Qingyang berkata dengan kaget. Liu Qingyang dan yang lainnya belum pernah melihat dunia Yin Yang, yang membuat mereka merasa aneh. Orang ini mungkin diam-diam mematamate kuil naga, jadi tidak mengherankan jika dia mengenal guru kuil. Beidou Yan menebak sambil menatap Yin Yang Feng. Sungguh sial, bertemu dengan seseorang dari keluarga Yin Yang. Yi Tian Xing berkata dengan sungguh-sungguh saat suara Tuan Mudaming muncul di benaknya. Nama keluarga Yin Yang saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Kekuatan menakutkan Tuan Mudaming masih terpatri di benak Feng Wuchen dan yang lainnya. Feng Wuchen mengamati Yin Yang si Feng dan melihat sekeliling. Lalu, dia bertanya, apakah kamu sendirian? Apa, berapa banyak lagi yang ingin anda tangani? Yin Yang Feng mencibir. Feng Wuchen, serahkan kekuatan kuno itu dan aku mungkin akan mengampuni nyawa temanmu. Jika tidak, kamu tidak hanya akan mati, tetapi mereka juga akan mati. Tuan, di kedalaman jurang Sumeru, selain miliknya, saya tidak bisa merasakan aura manusia lain. Lan Yue berbisik. Kalau begitu, itu mudah. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman yang mengancam. Melihat Yin Yang Feng yang arogan, Feng Wuchen mencibir. Sebelum saya memberi anda kekuatan kuno, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan. Bocah, jangan main-main. Kamu tidak bisa melarikan diri dariku dengan sedikit kemampuanmu. Bahkan jika kamu menggunakan perjalanan luar angkasa klan naga, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Yin Yang Feng mencibir dengan percaya diri dan sedikit ancaman. Yin Yang, seperti yang diharapkan dari keluarga Yin Yang. Liu Qing Yang memarahi dengan suara rendah. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Feng Wuchen tersenyum cerah. Setelah mencari selama beberapa hari, dia tidak menemukan apapun. Sekarang dia telah bertemu seseorang dari keluarga Yin Yang, mungkin akan ada informasi baru. Sekarang dia telah membuat beberapa kemajuan, bagaimana Feng Wuchen bisa melarikan diri. Terlebih lagi, Yin Yang Feng sepertinya satu-satunya yang ada di sini. Feng Wuchen tidak takut pada seseorang di alam transformasi ilahi tingkat ketiga. Sumeru abis sangat besar, mengapa kamu memasang penghalang? Feng Wuchen bertanya. Itu bukan urusanmu, kata Yin Yang wartuin sambil tersenyum dingin. Mari kita ubah pertanyaannya. Kamu hanya dapat mengajukan tiga pertanyaan. Setelah tiga pertanyaan, jika kamu tidak menyerahkan energi kuno, aku akan membunuh kalian semua. Sepertinya pasti ada harta karun di sini. Aku khawatir itu adalah kekuatan kuno. Benarkan, Feng Wuchen berkata dengan tidak tergesa-gesa. Matanya yang hitam pekat tertuju pada mata Yin Yang si Feng. Mungkin, aku punya satu pertanyaan terakhir. Jawab Yin Yang si Feng sambil tersenyum dingin. Matanya tidak menghindari tatapan Feng Wuchen saat dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Dia sudah bersiap untuk menyerang. Selama pertanyaan ketiga terjawab dan Feng Wuchen tidak menyerahkan energi kuno, angin dunia Yin yang tidak akan ragu untuk menyerang. Sudahkah kamu menemukan kekuatan kuno? Atau apakah dia menemukan sesuatu? Sumeru abis yang begitu besar, apakah hanya anda yang mencarinya? Feng Wuchen bertanya terus terang. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Feng Wuchen, jangan bilang kamu menjadi bodoh. Yin Yang si Feng menganggup dan mencibir. Kamu menanyakan tiga pertanyaan, tapi kamu tidak menjawab satupun dengan memuaskan. Kamu masih ingin mengambil kekuatan kuno dariku. Anda sedang melamun. Wajah Feng Wuchen langsung berubah menjadi dingin. Suaranya yang dingin membuat hati orang bergetar. Aku tahu kamu tidak akan menyerahkannya dengan mudah, jadi aku berencana membunuh temanmu dulu. Yin Yang si Feng berkata dengan sengit. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar, membuat orang tercekik. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari alam transformasi ilahi tingkat ketiga meletus dari tubuh Yin Yang si Feng seperti banjir bandang. Kekosongan itu runtuh dan bumi terkoyak. Itu adalah kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Masuk ke penghalangku. Jangan pernah berpikir untuk memanggil ahli untuk menyelamatkanmu. Suara Yin Yang si Feng menjadi menusuk tulang, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Aura pembunuh yang menyesakan mengunci Feng Wuchen. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, Yin Yang si Feng melesat seperti kilat dengan raungan yang kuat. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Aku akan membuatmu menjawab pertanyaanku satu per satu. Feng Wuchen mencibir dengan percaya diri. Saat dia berbicara, dia telah mengeluarkan pagoda sembilan kosmos. Sambil berpikir, Feng Wuchen mengendalikan boneka jiwa. Suara mendesing. Sebuah suara ilusi muncul entah dari mana. Jaraknya hanya satu meter dari Yin Yang si Feng, menyebabkan ekspresi Yin Yang si Feng berubah drastis. Alam transformasi ilahi tingkat keempat. Yin Yang si Feng terkejut. Dia melihat suara ilusi aneh di depannya dengan ngeri. Inidot ini adalah tubuh jiwa. Mata Yin Yang si Feng melebar dengan ekspresi keheranan. Lakukan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Di bawah kendalinya, boneka jiwa menerima perintah dan segera melancarkan serangan sengit. Ledakan. Berdengung. Pertempuran hebat antara para ahli rilem transformasi ilahi terjadi. Energi mengerikan bertabrakan terus-menerus. Energi mengerikan menyapu, menyebabkan gunung-gunung yang mengjulang tinggi di perbatasan berubah menjadi abu satu demi satu. Kekuatan alam transformasi ilahi bisa dikatakan menggemparkan dunia. Boneka jiwa menyerang dengan gila-gilaan tanpa ragu-ragu, tanpa emosi manusia sedikitpun. Yang lebih menakutkan adalah ia tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana tubuh jiwa bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Yin Yang si Feng terkejut. Yin Yang si Feng adalah ahli alam transformasi ilahi dari keluarga Yin Yang. Kekuatannya pasti bisa bersaing dengan ahli rilem transformasi ilahi tingkat keempat, tetapi di depan boneka jiwa, dia tidak berdaya. Ini tidak bisa diterima oleh Yin Yang si Feng. Boneka jiwa bukanlah tubuh jiwa biasa. Ini adalah boneka yang disempurnakan oleh master dari Dark Demonic Leopard. Kekuatannya bisa dibayangkan. Boneka jiwa yang kuat juga mengejutkan Liu Qingyang dan yang lainnya. Mereka sama sekali tidak bisa melihat angin dunia Yin yang berada di atas angin. Memalukan, Yin Yang si Feng sangat marah dan segera memanggil tubuh aslinya. Ilusi Yin yang menghilang, dan aura Yin Yang si Feng melonjak dengan liar. Bang, bang, bang. Boneka jiwa menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, Yin Yang si Feng tidak dapat menahan diri dan terpaksa mundur setelah menerima beberapa pukulan. Brengsek, brengsek, angin dunia Yin yang meraung dengan marah. Berdengung. Kekuatan mengerikan telah diaktifkan sepenuhnya, dan cahaya ungu yang menyilaukan meledak. Yin Yang si Feng sedang mengumpulkan kekuatan yang menakutkan, seolah-olah seluruh Sumeru abis akan dihancurkan. Yin Yang si Feng membentuk segel dengan tangannya, dan kemudian meraung, teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Suara mendesing. Pada saat ini, dua sosok melintas dan muncul di kiri dan kanan Yin Yang si Feng. Tanpa menunggu Yin Yang si Feng menggunakan teknik bela dirinya, kedua sosok itu sudah menjebaknya. Tubuh jiwa. Ekspresi Yin Yang si Feng berubah lagi. Dua sosok yang muncul juga merupakan tubuh jiwa alam transformasi ilahi. Ledakan. Off. Pada saat Yin Yang si Feng terjebak, boneka jiwa sejak awal telah melancarkan serangan yang ganas dan tanpa ampun. Dengan ledakan yang keras, kekuatan mengerikan itu mengguncang Yin Yang si Feng hingga dia muntah darah, dan tubuhnya melesat seperti bola meriam. 812. Kamu ingin menindas yang lemah, jadi kenapa aku tidak bisa menindasmu dengan angka? Wajah Feng Wuchen penuh dengan penghinaan. Jika bukan karena boneka jiwa ini, Feng Wuchen dan yang lainnya akan berakhir seperti ini. Boom-boom-boom. Engah kepulan. Ketiga boneka jiwa menyerang Yin Yang si Feng tanpa ampun dari segala arah. Yin Yang si Feng tidak bisa menahan sama sekali dan terus memuntahkan darah. Bahkan jika dia memanggil tubuh aslinya, itu tidak ada gunanya. Bagus. Bagus. Pukul dia sampai mati. Jangan berhenti. Kalahkan dia. Kalahkan dia. Pukuli dia sampai orang tuanya tidak bisa mengenalinya. Liu Qingyang, Zhang Junlan, dan yang lainnya berteriak dengan semangat. Yin Yang si Feng, yang dipukuli, sangat marah hingga organ dalamnya hampir meledak. Harus dikatakan bahwa Yin Yang si Feng sangat kuat. Dia menahan ratusan pukulan dan tendangan dari ketiga boneka jiwa sebelum dia terjatuh dengan luka serius. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan ketiga boneka jiwa dengan patuh menghentikan serangan mereka. Jika terus berlanjut, Yin Yang si Feng akan mati. Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi dan boneka jiwa menghilang. Pagoda kosmos sembilan kali lipat terserap ke dalam tubuhnya. Cedera Yin Yang si Feng sangat serius. Dia masih sangat mengesankan pada awalnya, tetapi dalam sekejap, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia sangat cemberut, dan terlihat jelas bahwa Yin Yang si Feng sangat marah. Yin Yang si Feng tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir seperti ini, dan begitu cepat juga. Feng Wuchen perlahan terbang dan mencibir dengan nada mengejek, Cederamu sangat serius, kamu seharusnya tidak bisa memanggil pembangkit tenaga listrik keluarga Yin Yang, kan? Sepertinya kamu satu-satunya orang di sini. Di mana geng simu tadi, mengapa kamu menjadi pengecut sekarang? Liu Qingyang bertanya sambil tersenyum dingin. Namong Zhan mencibir dan bertanya, apakah ini sangat nyaman? Bajingan, Yin Yang si Feng yang terluka parah memelototi Feng Wuchen dan yang lainnya dan meraung dengan sangat marah. Feng! Gumpalan api hitam tiba-tiba muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Itu diliputi oleh udara dingin yang sangat menakutkan. Itu sangat menusuk tulang dan sangat sombong. Ini adalah, api gagak abadi. Hati Yin Yang si Feng bergetar, dan ketakutan melintas di matanya. Feng Wuchen mencibir, tebakanmu benar. Jika kamu tidak ingin dibakar hidup-hidup, sebaiknya jawab pertanyaanku dengan jujur. Aku tidak takut membunuh keluarga Yin Yangmu. Anda, Yin Yang si Feng sangat marah. Dia jelas tahu bahwa Feng Wuchen mengancamnya, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Yin Yang si Feng terluka parah dan hanya bisa bertahan dalam kehampaan. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk menyerang lagi. Kamu tidak jujur, kan? Aku akan membiarkanmu merasakan manisnya dulu, Feng Wuchen mencibir. Dengan jentikan jarinya, seuntai api hitam langsung menyelimuti angin dunia Yin Yang. Ah! Dalam waktu singkat, Yin Yang si Feng menjerit menyakitkan, sangat ketakutan. Berhenti! Berhenti! Aku akan bicara! Aku akan bicara! Berhenti! Angin dunia Yin Yang yang panik berteriak ketakutan. Bukankah akan lebih baik jika kamu menyetujuinya lebih awal? Haruskah Anda menderita sedikit sebelum bersedia bekerja sama? Kamu benar-benar tercelah, cibir Liu Qingyang. Wajah pucat Yin Yang si Feng sangat jelek. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan api gagak itu langsung menghilang. Apakah kamu mencari kekuatan abadi? Feng Wuchen bertanya, tatapan dinginnya tertuju pada Yin Yang si Feng. Yin Yang si Feng tidak menjawab untuk waktu yang lama. Jelas dia tidak mau menjawab. Hem, Feng Wuchen sedikit mengernyit, menatap Yin Yang si Feng. Merasakan tatapan Feng Wuchen, Yin Yang si Feng terkejut dan dengan cepat menjawab, Ya, saya sedang mencari kekuatan abadi. Apakah kamu menemukannya? Liu Qingyang bertanya. Tidak. Ada petunjuk. Zhang Junlan terus bertanya. Tidak. Apakah kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan? Beidou Yan terus bertanya. Tidak. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa Yin Yang si Feng sedang mempermainkan mereka. Bang. Liu Qingyang meninju wajah Yin Yang si Feng dan memarahi. Bajingan. Apakah kamu bermain-main dengan kami? Sepertinya kamu benar-benar bosan hidup. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tangannya tiba-tiba terulur dan meraih leher Yin Yang si Feng, memegangnya erat-erat, membuat Yin Yang si Feng tidak bisa bernafas. Yin Yang si Feng berjuang dalam kesakitan, tetapi dia tidak berdaya untuk membebaskan diri. Bang. Retakan. Tinju kirinya mendarat di lengan Yin Yang si Feng. Dengan suara keras yang teredam, kekuatan yang mendominasi menghancurkan tulang di lengannya. Ah. Yin Yang si Feng tiba-tiba berteriak. Tulang-tulang yang patah menusuk dagingnya. Rasa sakit yang luar biasa seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Huh, jika kamu tidak bersikap baik, aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu. Feng Wuchen mengancam dengan ganas. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Yin Yang si Feng tahu ketakutan kali ini. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Jawab pertanyaan tadi. Ceritakan sekarang. Yin Yang si Feng menahan rasa sakit yang luar biasa dan menjawab dengan ngeri, tempat ini awalnya dibawah kendali si Ming Agung, tetapi karena hal lain, dia mengirim saya untuk mengambil alih. Ada terlalu banyak hal yang mencurigakan tentang kekuatan kuno, jadi saya tidak yakin untuk saat ini. Petunjuk apa yang kamu punya? Zhang Junlan bertanya. Ini, ini adalah satu-satunya petunjuk, tapi aku tidak dapat memahaminya. Itu ditinggalkan oleh si Ming Agung, dan dia berkata bahwa itu sangat penting. Yin Yang si Feng mengeluarkan selembar kain robek dengan ngeri. Melihat kain ini, Feng Wuchen dan yang lainnya terkejut. Potongan kain ini sama dengan yang diberikan Lu Jie kepada mereka. Itu memiliki tanda khusus dan misterius. Ada satu lagi. Yi Tian Xing sangat gembira dan dengan cepat menyambar kain yang robek itu. Apakah ada petunjuk lain? Liu Qing Yang bertanya. Tidak, itu semua yang aku tahu. Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Jawab Yin Yang si Feng ngeri. Dia bahkan ingin mati. Sebagai ahli alam transformasi ilahi dari keluarga Yin Yang, bagaimana Yin Yang si Feng bisa bertahan dipermalukan oleh sekelompok junior? Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang meminta Feng Wuchen memiliki boneka jiwa yang begitu menakutkan? Tian Wei, ambil cincin penyimpanannya dan lihat apakah ada petunjuk lain. Kata Feng Wuchen. Apa? Wajah Yin Yang si Feng berubah drastis, dan dia berteriak dengan marah. Feng Wuchen, beraninya kamu mengingini hartaku? Oh, Anda memiliki lebih banyak harta. Itu hebat. Aku tidak akan sopan padamu. Feng Wuchen sedikit terkejut, dan dia memandang Yin Yang si Feng seolah dia idiot. Anda. Wajah pucat Yin Yang si Feng sangat ganas, dagingnya bergerak-gerak hebat, dan kemarahan di hatinya akan segera keluar dari matanya. Huff. Cincin penyimpanan ahli alam transformasi ilahi pasti memiliki banyak harta, belum lagi Anda adalah ahli keluarga Yin Yang. Ye Tian Wei mencibir dengan bangga dan mengambil cincin penyimpanan Yin Yang si Feng tanpa ragu-ragu. Kakak Feng, haruskah kita membunuhnya? Liu Qingyang bertanya. Dia adalah jimat penyelamat hidup kita, kata Feng Wuchen. Ditambah lagi, kita membutuhkan dia untuk membawa kita ke tempat-tempat mencurigakan. Dia masih berguna. Jika kita bertemu dengan kultifator kuat lainnya dari keluarga Yin Yang, kita akan lihat apakah nyawanya berharga. Kemudian, dia mengambil sepotong kain robek lagi. 813. Feng Wuchen mengabaikan ancaman Yin Yang si Feng dan langsung menyeret Yin Yang si Feng yang terluka parah ke tempat yang mencurigakan. Feng Wuchen tidak peduli dengan hidup atau mati Yin yang si Feng. Dengan kultifasi di alam transformasi ilahi tingkat ketiga, bahkan jika dia terluka parah, dia tidak akan mati untuk sementara waktu. Tuhan, ada banyak harta karun. Ye Tianwei sangat bersemangat setelah memeriksa cincin penyimpanan. Wow, bukankah koin emasnya terlalu banyak? Ada puluhan miliar koin emas, pil kelas 7, pil kelas 8, banyak tanaman obat, bodi giyok darah, keterampilan bela diri tingkat bumi, artefak abadi. Ye Tianwei menjadi semakin bersemangat saat dia menghitung. Bahkan ada artefak abadi, Namong Zan dan yang lainnya sangat gembira. Tiga artefak abadi, salah satunya adalah perlengkapan perang. Saya kebetulan kekurangan satu. Ye Tianwei sangat gembira dan mengambil baju perang itu tanpa ragu-ragu. Cepat tunjukkan padaku cincin penyimpananmu. Liu Qingyang dengan cemas bergegas maju untuk merebutnya. Tianwei, berikan padaku dulu. Bei Dou Yan berteriak dan bergegas. Bei Dou Yan, bukankah kamu sudah memiliki artefak abadi? Mengapa kamu merebutnya dariku? Aku ingin perlengkapan perang. Saya juga. Cincin penyimpanan ahli alam transformasi ilahi memiliki begitu banyak harta karun yang pastinya di luar imajinasi semua orang. Siapa yang tahu sudah berapa tahun akumulasinya? Bajingan, melihat Ye Tianwei dan yang lainnya merampas hartanya, Yin Yang Sifeng mengutuk dengan marah, matanya merah. Dalam waktu singkat, semua harta di cincin penyimpanan Yin Yang Sifeng terbagi. Sekalipun ada puluhan miliar koin emas, semuanya terbagi dalam sekejap. Yin Yang Sifeng sangat marah. Dia meraung lagi dan lagi, tapi tidak ada gunanya. Ada banyak orang di aliansi Dewa Naga. Harta ini dapat dibagikan kepada mereka. Yi Tian Xing tersenyum. Bawa kami ke tempat yang mencurigakan dan cobalah menghindari tempat berbahaya. Feng Wuchen memandang Yin Yang Sifeng dengan ekspresi mengancam. Jika Yin Yang Sifeng tidak bekerja sama, dia akan menderita. Yin Yang Sifeng menekan amarah yang mengerikan di dalam hatinya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya untuk saat ini, atau dia akan mati. Dengan angin dunia Yin yang memimpin, bahkan di kedalaman jurang Sumeru, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak perlu khawatir tentang bahaya. Tebing curam, gua, gua, danau, dan tempat mencurigakan lainnya semuanya digeledah. Terlebih lagi, dia bahkan telah menggunakan kekuatan kunonya untuk merasakan, tapi dia tetap tidak menemukan apapun. Dia mencari tujuh tempat berturut-turut, dan semuanya sama. Feng Wuchen dan yang lainnya sangat kecewa. Hallmaster, dia tidak akan berbohong kepada kita, kan? Dia berusaha mengulur waktu agar ahli keluarga Yin Yang bisa datang dan menyelamatkannya, kata Beidou Yang curiga setelah gagal menemukan apapun setelah memeriksa tujuh lokasi mencurigakan. Mungkin tidak, tidak mudah menemukan kekuatan kuno. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Zhang Junlan berteriak dengan dingin, jika dia berani berbohong, saya akan mencabik-cabiknya. Yin Yang Sifeng terluka parah dan bisa dibunuh kapan saja. Ditambah dengan ancaman Feng Wuchen, dia tidak akan berani berbohong meskipun dia punya 10 ribu nyali. Melihat angin dunia Yin Yang, Feng Wuchen bertanya, bagaimana keluarga Yin Yang menemukan kekuatan kuno di jurang Sumeru? Apakah kekuatan misterius lainnya tidak mengetahuinya? Yin Yang Sifeng menjawab, ini diturunkan oleh nenek moyang keluarga Yin Yang. Bagaimana kekuatan lain bisa tahu? Jika itu masalahnya, kekuatan waktu seharusnya ada di Sumeru abis. Feng Wuchen menganggup, menjadi semakin yakin. Setelah itu, mereka mencari tempat mencurigakan lainnya dan menggunakan kekuatan kuno mereka untuk merasakan, namun mereka tetap tidak menemukan apapun. Feng Wuchen dan yang lainnya sangat kecewa. Mereka kelelahan secara mental, setelah membuang begitu banyak waktu, mereka tetap tidak menemukan apapun pada akhirnya. Kekuatan kuno tersembunyi begitu dalam seolah-olah tidak ada. Istirahatlah dulu di dalam gua, kata Feng Wuchen, lalu mengeluarkan dua potong kain compang kemping. Feng Wuchen sebenarnya memiliki peta yang sama. Yin Yang Si Feng terkejut dan melihat kedua peta itu dengan bingung. Feng Wuchen menyatukan kedua peta tersebut, dan rute serta simbol pada peta tersebut terhubung. Liu Qingyang, Zhang Junlan, dan yang lainnya berkumpul dan melihat dua peta yang telah disatukan. Apakah ini peta? Bai Mi bertanya dengan ragu. Sepertinya tidak. Kalau itu peta, kenapa tidak ada tandanya? Sebaliknya, apakah ini rune dan simbol khusus? Liu Qingyang menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen berkata, ini bukan peta. Ini adalah formasi kuno. Pembentukan. Semua orang terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa itu adalah sebuah formasi. Ketika dua potong kain compang kemping disatukan, sebuah rune lengkap dan simbol misterius muncul, membentuk pola yang sangat aneh. Itu sama sekali tidak terlihat seperti formasi. Bocah ini benar-benar tahu bahwa itu adalah sebuah formasi. Yin Yang Si Feng terkejut lagi dan berpikir, mungkin bocah ini bisa menemukan kekuatan kuno. Kita bisa menggunakannya untuk menemukannya. Memikirkan hal ini, Yin Yang Si Feng buru-buru berkata, itu benar, itu adalah sebuah formasi. Ketika nenek moyang mewariskannya, mereka juga mengatakan bahwa itu adalah sebuah formasi. Selama bertahun-tahun, kami telah mencari yang lain. Ini mungkin menjadi lokasi kekuatan waktu. Kata-kata tiba-tiba Yin Yang Si Feng segera menarik tatapan terkejut Feng Wuchen dan yang lainnya. Kapan Yin Yang Si Feng menjadi begitu baik? Dia sebenarnya berinisiatif mengatakannya. Apalagi yang kamu tahu. Ini tentang hal ini. Feng Wuchen bertanya. Yin Yang Si Feng berkata, menurut informasi yang diturunkan oleh nenek moyang, dengan menyuntikkan kekuatan kuno ke dalam gulungan kuno ini, itu dapat mengaktifkan formasi yang tersegel dalam gulungan itu. Formasi penyegelan. Liu Qingyang berkata dengan kaget, ada formasi di benda rusak ini. Feng Wuchen juga sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan ini. Tuan Kuil, apakah yang dia katakan dapat dipercaya? Bei Dou Yan bertanya. Dia merasain Yang Si Feng sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Ayo kita coba. Feng Wuchen mengerutkan kening. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan pemusnahan dan menekankan telapak tangannya pada gulungan kuno. Huh, jika dia berani berbohong, aku akan segera membunuhnya. Liu Qingyang berteriak dingin, menatap tajam ke arah Yin Yang Si Feng. Saat suara Liu Qingyang jatuh, gulungan kuno yang disuntikkan dengan kekuatan kuno benar-benar berubah. Permukaan gulungan kuno memancarkan cahaya kemasan redup. Itu sangat lemah dan melayang. Apa yang dia katakan sebenarnya benar? Gulungan itu terbang ke atas. Kakak Feng, apakah kamu melihatnya? Wajah Liu Qingyang penuh dengan keterkejutan. Kekuatan kuno benar-benar dapat mengaktifkan gulungan itu. Feng Wuchen juga cukup terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gulungan ajaib itu. Semua orang melihat gulungan yang mengambang itu dengan takjub. Cahaya kemasan menjadi semakin menyilaukan, dan dipenuhi aura kuno. Rute pada gulungan itu juga ditutupi oleh garis-garis emas. Krune dan simbol misterius juga bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah sedang mengaktifkan formasi. Tuan Kuil, kekuatan formasi pemeterayan. Benar-benar ada formasi penyegelan. Seru Ye Tian Wei, sangat terkejut. Benar-benar ada formasi lain di gulungan ini. Ye Tian Xing dan yang lainnya menatap gulungan mengambang itu dengan mata terbelalak. 814. Cahaya kemasan yang cemerlang menyelimuti pegunungan dan bahkan penghalang cahaya lima warna angin dunia yin yang pun diselimuti olehnya. Aura energi susunan penyegel kuno tersapu seperti letusan gunung berapi. Energi menakutkan saja sudah cukup untuk membuat Feng Wu Chen dan yang lainnya terbang. Untungnya, itu hanya aura energinya. Jika aura energi meledak, Feng Wu Chen dan yang lainnya akan menjadi abu. Ketika cahaya kemasan yang menyilaukan berangsur-angsur menghilang, gulungan kuno yang melayang di udara seperti proyektor, memproyeksikan pola segel pada gulungan itu ke udara dan membentuk susunan emas yang sangat besar. Sungguh ajaib dan spektakuler. Feng Wu Chen dan yang lainnya terkejut saat mereka menatap susunan emas kuno tanpa berkedip. Di dalam susunan emas yang besar dan kuno, terdapat rune khusus dan simbol misterius yang hidup dan hidup. Sungguh kekuatan penyegelan yang mengerikan. Ini bahkan lebih menakutkan daripada susunan penyegelan di wilayah Tyron. Seru Ye Tianwei, tubuhnya gemetar tak terkendali. Sungguh menakutkan. Ini adalah susunan penyegelan terkuat yang pernah kulihat. Zhang Junlan linglung, wajahnya sedikit pucat. Feng Wu Chen dan yang lainnya perlahan terbang mendekat. Semakin dekat mereka ke susunan penyegelan, aura energi yang melonjak menjadi semakin menakutkan. Jangan terlalu dekat, Feng Wu Chen mengingatkan. Bahkan Feng Wu Chen sendiri sedikit takut. Kakak Feng, bisakah kamu membuka segel ini? Liu Qingyang bertanya. Saya tidak bisa. Saya belum pernah melihat susunan penyegelan ini sebelumnya. Susunan penyegelan ini mencakup segalanya dan seratus kali lebih kuat daripada yang ada di wilayah Tyron. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa berpikir, seolah-olah kata, tidak dapat dipatahkan, tertulis di segelnya. Susunan penyegelan ini sangat menakutkan. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, Zhang Junlan dan yang lainnya semakin ketakutan. Apa sebenarnya susunan yang ada di gulungan itu? Itu benar-benar menggunakan susunan penyegelan yang mengerikan untuk menyegelnya. Mungkinkah kekuatan primordial tersegel di dalamnya? Kalau tidak, kenapa kita tidak bisa merasakannya? Liu Qingyang menebak. Tuan Istana, kekuatan primordial mungkin benar-benar tersegel di dalam. Mi Putih mengangguk setuju. Susunan penyegelan yang mengerikan. Bahkan jika itu benar-benar tersegel di dalamnya, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Miao Qingqing tersenyum pahit. Bahkan Feng Wu Chen tidak bisa membuka segelnya, apalagi mereka. Saat Feng Wu Chen dan yang lainnya terkejut dan menebak-nebak, Yin Yang Si Feng yang terluka parah dengan hati-hati mengeluarkan jimat dan menghancurkannya. Jimat itu hancur dan langsung berubah menjadi setitik cahaya yang menghilang. Apakah leluhurmu tahu cara membuka segel ini? Pada saat itu, Feng Wu Chen memandang Yin Yang Si Feng dan bertanya. Tidak, aku tidak tahu. Nenek Moyang tidak meninggalkan cara untuk membuka segelnya. Yin Yang Si Feng terkejut dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Untungnya, Feng Wu Chen belum mengetahuinya. Yin Yang Si Feng diam-diam menghela nafas lega. Dia akhirnya berhasil mengirim berita itu kembali dengan aman. Feng Wu Chen diam-diam kecewa. Dia melihat susunan penyegelan yang menakutkan itu lagi. Namun, bahkan dengan pencapaian Dewa Naga jahat dalam formasi susunan, dia tidak bisa melihat cara memecahkan susunan penyegel ini. Kalian semua, mundur. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati mengulurkan telapak tangannya. Kakak Feng, kamu harus berhati-hati, kata Miau King Ching cemas. Semua orang dengan cepat mundur. Dengeng dengungan. Feng Wu Chen dengan lembut meletakkan telapak tangannya di permukaan susunan segel. Itu hanya sentuhan ringan, tapi susunan penyegelannya tampak ketakutan dan segera mengeluarkan kekuatan yang kuat. Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Dia tidak berani gegabu dan dengan cepat mengendalikan boneka jiwa untuk melawan kekuatan menakutkan ini. Jika satu tidak bisa melakukannya, maka dua. Jika dua orang tidak dapat melakukannya, maka tiga orang. Dia tahu posisi yang bisa menahan kekuatan ini sepenuhnya. Feng Wu Chen mengerahkan total 18 boneka jiwa alam transformasi jiwa untuk melawan kekuatan penyegelan yang menakutkan ini. 18 boneka jiwa alam transformasi jiwa. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan susunan penyegel ini. 10. 18 Boneka Jiwa Alam Transformasi Jiwa Anak ini sebenarnya memiliki begitu banyak boneka jiwa alam transformasi jiwa. Melihat 18 boneka jiwa, Yin Yang Si Feng di kejauhan tercengang. Matanya terbuka lebar dan hatinya dipenuhi ketakutan. Mengerikan sekali, Zhang Junlan dan yang lainnya menelan ludah mereka karena ketakutan. Kaka Feng, kamu harus berhati-hati, teriak Liu Qing yang panik. Semua orang memandang Feng Wu Chen dengan gugup. Feng Wu Chen menghela napas lega, lalu perlahan menutup matanya. Feng Wu Chen berencana untuk mencoba menemukan susunan mata dari susunan penyegel. Ini adalah satu-satunya cara untuk memecahkan susunannya. Susunan penyegelan kuno ini terlalu menakutkan. Dengan kekuatan Feng Wu Chen dan yang lainnya, mustahil untuk menghancurkan susunannya dengan paksa. Mereka hanya bisa menemukan cara untuk memecahkan susunannya. Ketika pikirannya memasuki susunan penyegelan, Feng Wu Chen menemukan bahwa dia sepertinya telah sampai di ruang kosong. Tidak ada apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Feng Wu Chen terkejut. Di dalam susunan penyegelan, Feng Wu Chen tidak dapat melihat apapun. Array penyegelan yang kuat, termasuk Wan Xiang, berisi banyak array yang menakutkan. Namun, susunan penyegel di depannya, apalagi menemukan mata susunannya, dia bahkan tidak bisa melihat susunan lain atau struktur susunannya. Ini adalah pertama kalinya Feng Wu Chen melihat susunan penyegelan yang aneh dan kuat. Susunan penyegelan macam apa ini? Saya tidak pernah mendengarnya. Ingatan Dewan Naga Jahat tidak memiliki ingatan akan susunan seperti itu. Feng Wu Chen sangat terkejut. Tidak ada apa-apa. Bagaimana dia bisa menghancurkan susunannya? Untuk sesaat, lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Zhang Jun Lan dan yang lainnya tidak berani bersuara. Dalam susunan penyegelan yang kosong, ketika Feng Wu Chen terkejut, tiba-tiba ada gelombang energi. Samar-samar dia bisa melihat energi transparan. Ini adalah, merasakan kekuatan yang menakutkan ini. Ekspresi Feng Wu Chen berubah lagi. Ledakan. Off. Energi menakutkan mengalir deras. Feng Wu Chen memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Kakak Feng. Tuan Balai. Melihat Feng Wu Chen tiba-tiba memuntahkan darah. Liu Qingyang, Zhang Jun Lan dan yang lainnya ketakutan. Mereka berteriak panik. Liu Qingyang segera muncul. Huff. Melayani Anda dengan benar. Yin Yang si Feng mencibir dalam hati. Desir-desir-desir. Feng Wu Chen yang terluka dengan cepat mengendalikan boneka jiwa untuk membantu dan memblokirnya. Kakak Feng, apa kabar? Liu Qingyang mendekat dan bertanya dengan cemas. Cedera Feng Wu Chen sangat serius. Wajahnya pucat. Hanya dalam satu serangan, Feng Wu Chen terluka parah. Jika bukan karena tubuh Feng Wu Chen yang kuat, dia akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Arai cahaya mendalam tanpa bayangan. Feng Wu Chen melihat susunan penyegelan dengan kaget. Dia berkata dengan ngeri, itu adalah arai cahaya mendalam tanpa bayangan yang legendaris di dalam. Arai cahaya mendalam tanpa bayangan. Liu Qingyang dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu susunan macam apa itu. Susunan penyegelan yang paling menakutkan di zaman kuno. Itu adalah susunan yang legendaris. Kata Feng Wu Chen. Dia ketakutan dan terkejut. Seberapa mengerikankah susunan penyegelan legendaris itu? 815. Arai penyegel primordial yang legendaris. Mendengar kata-kata mengejutkan Feng Wu Chen, Liu Qingyang dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Dengan susunan yang begitu menakutkan, tidak heran jika Feng Wu Chen langsung terluka dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Bagaimana siling arai yang mengerikan itu bisa dipatahkan? Adakah orang di dunia ini yang bisa memecahkannya? Zhang Junlan bertanya dengan bingung. Jika kekuatan era primordial benar-benar tersegel di dalam, maka bukankah Beidou yang tercengang dan tidak berani berpikir lebih jauh? Dengan siling arai kuno yang begitu kuat, mau tak mau mereka berpikir bahwa kekuatan waktu tersegel di dalam siling arai. Bahkan Feng Wu Chen berpikir demikian, itulah sebabnya dia sangat ingin menghancurkan susunannya. Kekuatan arai penyegel terlalu menakutkan. Arai cahaya mendalam tanpa bayangan bahkan lebih kuat. Arai penyegel ini tidak dapat dipatahkan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Bahkan setelah menelan beberapa pil penyembuh, lukanya tidak dapat disembuhkan secepat itu. Dengan itu, kekuatan pemusnahan dunia dicabut. Tanpa dukungan kekuatan era primordial, susunan menakutkan itu perlahan menghilang. Ketika susunannya menghilang, Zhang Junlan dan yang lainnya benar-benar lega. Kekuatan siling arai terlalu menakutkan. Cahaya kemasan gulungan kuno itu menghilang dan melayang ke bawah. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa gulungan yang disatukan telah menyatu sepenuhnya. Tidak ada retakan sama sekali, dan itu telah menjadi gulungan yang lengkap. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan memasukkan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia duduk bersilah di tanah untuk menyembuhkan lukanya. Kakak Feng, bagaimana lukamu? Miao King bertanya dengan prihatin. Melihat wajah pucat Feng Wu Chen, dia sangat khawatir. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tidak apa-apa. Saya akan pulih dalam dua hari. Setelah jeda, Feng Wu Chen berkata, Tian Wei, jaga dia. Jangan biarkan dia kabur. King Yang, Zhang kecil, kalian terus mencari. Hati-hati. Iya, Ye Tian Wei dan yang lainnya mengangguk dengan hormat. Tuan, saya akan membantu Anda menyembuhkan. Lan Yue buru-buru menggunakan kekuatan ras elf untuk menyembuhkan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen memejamkan mata dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Melirik Feng Wu Chen, Yin Yang si Feng diam-diam merenung. Bocah bau ini sangat waspada. Tidak akan mudah untuk mengambil gulungan itu. Apalagi fakta bahwa gulungan itu tidak ada gunanya bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan dewa kuno tertinggi. Alam. Bahkan jika dia membuka segelnya lagi, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk membukanya. Lupakan saja, mari kita rebut kembali kekuatan alam abadi kuno tertinggi terlebih dahulu. Apa kamu baik-baik saja. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benak Yin Yang si Feng. Arbiter Mudaming. Yin Yang si Feng sangat gembira. Dia buru-buru mentransmisikan suaranya. Arbiter Mudaming, kamu akhirnya sampai di sini. Feng Wu Chen dan yang lainnya tidak bisa membuka segelnya. Kekuatan kuno. Sebelum Yin Yang si Feng selesai, dia diselah oleh Sao Si Ming, saya sudah melihatnya. Segel kuno seperti itu sungguh menakutkan. Karena Arbiter Mudaming telah melihatnya, maka Anda juga harus tahu bahwa Feng Wu Chen memiliki lebih dari 10 tubuh roh alam transformasi jiwa. Tubuh roh itu sangat kuat. Arbiter Mudaming, Anda harus berhati-hati. Yin Yang si Feng mengirimkan suaranya. Arbiter Mudaming tidak menjawab. Sosoknya seperti hantu, diam-diam muncul di belakang Feng Wu Chen dan yang lainnya. Dibandingkan sebelumnya, budidaya Arbiter Mudaming tampaknya sedikit meningkat. Arbiter Mudaming, sudah lama tidak bertemu. Namun saat Arbiter Mudaming muncul, Feng Wu Chen tiba-tiba berbicara. Feng Wu Chen, yang sedang dalam masa penyembuhan, sebenarnya merasakan kemunculan Arbiter Mudaming. Apa, Arbiter Mudaming? Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, ekspresi Ye Tianwei dan yang lainnya berubah drastis. Mereka segera berbalik. Ketika mereka berbalik dan melihat tubuh asli Arbiter Mudaming, ketakutan langsung memenuhi wajah mereka. Teror Arbiter Mudaming telah terpatri dalam hati mereka. Ini buruk. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Kapan bajingan ini memanggilnya? Bei Dou Yan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Tuan Istana, ini merepotkan. Ye Tianwei mengerutkan kening. Menghadapi Arbiter Mudaming, mereka tidak bisa mengendalikan rasa takut di hati mereka. Boom-boom-boom. Engah kepulan-kepulan. Detik berikutnya, bayangan hitam melintas, menyebabkan Ye Tianwei dan yang lainnya memuntahkan darah. Tubuh mereka terlempar, menabrak pohon satu demi satu. Mereka terluka parah di tempat. Ye Tianwei dan yang lainnya tidak bereaksi sama sekali. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Arbiter Mudaming menyerang. Dalam sekejap, Ye Tianwei dan yang lainnya terluka parah. Feng Wuchen tidak berhenti menyembuhkan, dan ekspresinya tidak berubah. Tampaknya kemunculan Arbiter Mudaming sama sekali tidak mengagetkan atau membuatnya takut. Dia juga tampaknya tidak mengkhawatirkan Ye Tianwei dan yang lainnya. Arbiter Mudaming, Yin Yang Si Feng dengan cepat berlari mendekat. Ye Tianwei dan yang lainnya tidak berani menghentikannya. Arbiter Mudaming tidak berekspresi. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Feng Wuchen. Sebuah kekuatan dahsyat berkumpul di telapak tangannya. Rambut panjangnya berkibar tanpa angin, dan lengan bajunya berkibar. Aura mengerikan tersapu. Set-set. Pada saat ini, merasakan aura menakutkan, Liu Qingyang dan Zhang Junlan mengingat kembali. Saat mereka melihat Arbiter Mudaming, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Arbiter Mudaming dari keluarga Yin Yang, Zhang Junlan sangat terkejut. Itu dia. Tidak baik. King King, Liu Qingyang sangat ketakutan. Dia segera bergegas menuju Miau Qingyang yang terluka parah. Arbiter Mudaming terlalu kuat. Dia adalah eksistensi yang menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Set-set. Sambil berpikir, lebih dari sepuluh bentuk jiwa dari bentuk jiwa muncul dan diblokir di depan Feng Wuchen dan yang lainnya. Huff. Sekarang Anda tahu rasa takut. Tak satu pun dari kalian bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Yin Yang si Feng mencibir dengan bangga. Matanya sangat kejam. Memikirkan kembali ketika Liu Qingyang dan yang lainnya mengambil harta karun di cincin penyimpanannya, kemarahan Yin Yang si Feng meledak tak terkendali. Dengan sampah-sampah ini, Tuan Mudaming berkata dengan dingin. Bahkan jika ada delapan belas kultifator alam semi-dewa, Tuan Mudaming tidak peduli. Boom-boom-boom. Begitu dia selesai berbicara, aura yang sangat menakutkan meledak dari telapak tangannya. Aura yang melonjak membuat lebih dari sepuluh bentuk jiwa terbang dalam sekejap mata. Di depan Arbiter Mudaming, bentuk jiwa dari bentuk jiwa ini hanyalah sampah. Hanya auranya saja sudah sangat menakutkan. Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Qingyang, Zhang kecil, berikan Tian Wei dan yang lainnya pil penyembuhan. Feng Wuchen perlahan membuka matanya, dan menoleh ke arah Arbiter Mudaming. Dia berkata dengan tenang, Saat kamu datang, aku sudah merasakannya. Oh, karena kamu tahu aku akan datang, apakah kamu tidak takut padaku? Arbiter Mudaming bertanya dengan heran. Aku mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kenapa aku harus takut padamu? Kamu memang sangat kuat, tapi sepertinya kami bukan tipe orang yang bisa kamu bunuh hanya karena kamu mau, kata Feng Wuchen percaya diri. Jika aku membunuhmu, aku masih bisa mendapatkan kekuatan kuno. Arbiter Mudaming berkata dengan dingin. Dia mengarahkan telapak tangannya ke Feng Wuchen tanpa ragu-ragu. Kekuatan mengerikan telah berkumpul kembali. 816. Aku benar-benar ingin tahu apa yang membuatmu begitu berani. Sao Siming berkata dengan dingin. Energi yang terkumpul di telapak tangannya telah mencapai tingkat ketujuh dari alam transformasi ilahi. Energi mengerikan seperti itu lebih dari cukup untuk membunuh Feng Wuchen. Berdengung, berdengung. Energi destruktif yang sangat besar tersapu. Batas yang dibentuk oleh angin dunia yin yang telah hancur. Kekosongan itu runtuh lapis demi lapis, membuat langit menjadi gelap. Para pembudidaya di luar jurang sumeru telah melarikan diri dengan panik. Tidak ada yang berani tinggal. Energi mengerikan seperti itu belum pernah muncul di sumeru abis. D. Energi alam transformasi surgawi. Ada seorang ahli alam transformasi ilahi di kedalaman jurang sumeru. Sungguh aura pembunuh yang mengerikan. Semuanya, lari, berlari. Banyak pembudidaya muda, serta banyak tentara bayaran, melarikan diri dari sumeru abis dengan ketakutan. Energi menakutkan Sao Siming langsung menutupi seluruh sumeru abis dan terus menyebar. Para pembudidaya dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya merasa takut kemanapun ia melewatinya. Tidak butuh waktu lama bagi energi menakutkan ini untuk menutupi seluruh wilayah Suan Utara. Alam transformasi ilahi tingkat ke-6. Apa yang terjadi di jurang sumeru? Lu Jie dan yang lainnya di kota elang ilahi ketakutan sekaligus bingung. Di Akademi Jiwa Suci, wajah para siswa jenius dipenuhi ketakutan. Semua orang melihat sumber energi menakutkan itu. Sumeru abis. Energi ini tidak lebih lemah dari patua. Orang ini tidak sederhana. Wang Jiuchong mengerutkan kening. Saya tidak menyangka akan ada ahli seperti itu di wilayah Suan Utara. Saya penasaran siapa dia, tetua kedua, Huan Ji, berkata dengan sungguh-sungguh. Penatua Diakon berkata dengan sungguh-sungguh, jurang sumeru adalah salah satu tempat terlarang di wilayah Suan Utara. Tidak mengherankan jika ada ahli tersembunyi. Aura pembunuh ini terlalu mendadak. Meskipun dia hanya berada di tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi, energinya telah mencapai tingkat ke-7 dari alam transformasi ilahi. Di puncak-puncak Suan Utara di wilayah Suan Utara. Seorang tetua berjubah putih dengan rambut putih dan janggut berdiri di puncak dengan satu kaki. Dia berdiri dengan bangga di puncak, tampak seperti orang bijak. Tetua itu tidak terlihat marah, tapi dia memiliki aura yang kuat. Dia jelas merupakan salah satu pakar terbaik di benua ini. Matanya yang dalam melihat ke arah jurang sumeru dengan sedikit keseriusan. Benua ini tidak lagi damai, kata lelaki tua itu dengan tenang. Kepala sekolah, kekuatan ini luar biasa. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidikinya? Sesosok melintas dan melaporkan dengan hormat. Tidak dibutuhkan. Orang tua itu melambaikan tangannya. Nama orang tua itu adalah Sing Tian, dan dia adalah master sekte dari sekte Beisuan di wilayah Suan Utara. Fraksi Beisuan adalah faksi paling kuat di wilayah Suan Utara. Itu bahkan lebih kuat dari Akademi Jiwa Suci dan setara dengan pavilion artefak peri. Sing Tian adalah ahli terkuat di domain Suan Utara. Kultifasinya telah mencapai puncak tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi. Kekuatannya sangat menakutkan. Di jurang Sumeru, Tuan Mudaming, yang sedang memadatkan kekuatan yang menakutkan, menatap dingin ke arah Feng Wuchen. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, kata Sao Si Ming dengan dingin. Dia kemudian mengumpulkan kekuatan yang menakutkan dan melepaskannya tanpa ragu-ragu. Desir. Berdengung. Seberkas cahaya hijau destruktif setebal lengan ditembakkan. Itu secepat kilat dan membawa dentuman sonic yang tajam dan memekatkan telinga. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu akan terdistorsi dan hancur. Kekuatan yang meluap-luap sungguh menakjubkan, dan jurang Sumeru bergetar hebat. Macan tutul setan gelap, giliranmu. Tunjukkan pada Tuan Mudaming kekuatan binatang ganas purba. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Mengaum. Raungan yang menggemparkan bumi tiba-tiba datang dari pagoda sembilan kosmos. Aura yang luas dan begelombang tersapu oleh kekuatan guntur. Apa? Wajah Tuan Mudaming berubah. Dia melihat ke arah pagoda di langit dan berkata dengan kaget, ini adalah Desir. Desir, bayangan hitam besar, dikelilingi oleh petir, melesat dengan kecepatan yang menakutkan. Itu seperti sambaran petir hitam yang langsung muncul di depan Feng Wuchen. Mengaum. Raungan yang menggemparkan dan menggetarkan jiwa kembali terdengar. Detik berikutnya, itu benar-benar menghancurkan cahaya Cian Tuan Mudaming, dan aura mengerikan sekali lagi tersapu dengan hebat. Itu hanya suara gemuruh, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Tuan Mudaming berubah drastis. Dia melihat raungan itu dengan kaget, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bisa membubarkan kekuatanku hanya dengan satu nafas, Tuan Mudaming tercengang. Apa? Apa itu? Yin Yang Sifeng sangat ketakutan. Bola matanya sudah keluar, dan wajahnya pucat pasi. Zhang, Zhang Junlan, apakah kamu melihat itu? Apa? Apa itu? Liu Qingyang memandang bayangan hitam itu dengan ketakutan yang luar biasa. Suaranya bergetar hebat. Zhang Junlan terperangah dan ketakutan. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara. Huff! Kamu belum mati. Raungan yang dalam dan serak tiba-tiba datang dari tubuh Liu Qingyang. Apa yang belum mati? Kera iblis bermata tiga, jelaskan dirimu sendiri. Liu Qingyang buru-buru bertanya. Anak nakal, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa auranya sama dengan auraku? Raungan marah kera iblis bermata tiga datang. Apa? Binatang purba. Liu Qingyang segera bereaksi. Mulutnya terbuka lebar. Pagoda kosmos sembilan kali lipat memiliki binatang purba yang tersembunyi di dalamnya. Ye Tianwei dan yang lainnya, yang telah pulih dari luka mereka setelah meminum pil, menatap binatang primordial dengan ketakutan. Itu benar. Bayangan hitam besar yang muncul adalah primordial bis dark demonic panther. Demonic darkness leopard berukuran sangat besar dan ditutupi bulu hitam. Penampilannya garang, dan matanya berkedip-kedip merah. Terlebih lagi, untaian aura berdarah terpancar darinya. Itu adalah penampilan ganas yang bisa merenggut hati dan jiwa seseorang. Itu adalah eksistensi yang bisa menakuti seseorang sampai mati hanya dengan sekali pandang. Raungan marah dark demonic panther dan primordial ki yang sangat menakutkan tersapu. Pada saat itu, para elit teratas dari domain suan utara mengubah ekspresi mereka. Tetua agung Akademi Jiwa Suci, ketua fraksi dari fraksi B Suan, dan tetua agung lainnya semuanya dikejutkan oleh aura menakutkan dari dark demonic panther. Aura asing dan menakutkan membuat mereka merasakan rasa takut yang mendalam. Binatang Pangkat Sembilan Tidak, Binatang Pangkat Sembilan tidak bisa memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah itu Binatang Purba, wajah Singtian dipenuhi dengan keterkejutan saat dia terus menebak-nebak? Di bagian terdalam Akademi Jiwa Suci, seorang lelaki tua yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya dan berkata, aura ini adalah kemunculan Binatang Purba sangat menggemparkan, dan kekuatannya luar biasa. Semua elit teratas di domain suan utara merasa khawatir. Binatang Purba, Sao Si Ming menatap Dark Demonic Panther dengan kaget untuk waktu yang lama sebelum dia berseru. Kejutan di wajahnya bahkan lebih hebat lagi. Sao Si Ming tidak percaya bahwa Binatang Purba telah muncul di benua ini. Primordial, Binatang Purba, Yin Yang Si Feng gemetar ketakutan. Aku sudah lama tidak keluar. Aku merasa kekuatanku semakin melemah. 30% kekuatanku hanya sebesar ini, kata si macan kumbang Iblis Kegelapan. Ia sangat tidak puas dengan kekuatannya. 817. Macan Tutul Iblis Kegelapan telah terlalu lama di segel di pagoda 9 Kosmos. Selain kesepian, tidak ada yang lain selain itu. Kekuatan destruktifnya tidak ada gunanya. Seiring berjalannya waktu, ia telah melupakan kekuatan dari kekuatannya. Jika bukan karena Feng Wuchen meningkatkan pagoda kosmos 9 kali lipat menjadi artefak abadi, segel di Gunung Suci tidak akan terbuka, dan macan tutul Iblis Kegelapan tidak akan keluar. Demonic Leopard, aku serahkan dia padamu. Aku tidak akan mengganggumu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan mundur ke sisi Liu Qingyang. Kakak Feng, mengapa ada binatang purba di pagoda 9 Kosmos? Liu Qingyang bertanya. Kita akan membicarakannya nanti. Ayo kita sembuhkan dulu, kata Feng Wuchen. Memanfaatkan kesempatan ini, Feng Wuchen juga duduk untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Macan tutul Iblis Kegelapan sudah cukup untuk menghadapi Tuan Mudaming. Huff, Anda hanya tahu cara pamer. Suara marah kera Iblis bermata tiga datang dari tubuh Liu Qingyang lagi. Kera Iblis bermata tiga, apakah kamu mengenalnya? Liu Qingyang bertanya dengan rasa ingin tahu. Goblok Sia, saya adalah binatang purba, dan saya juga binatang purba. Apa menurutmu aku familiar dengannya? Saya tumbuh dengan itu. Raungan marah kera Iblis bermata tiga datang. Tumbuh dengan itu, Liu Qingyang benar-benar tercengang. Kemunculan macan tutul Iblis Kegelapan membuat Liu Qingyang dan yang lainnya merasa sangat lega. Macan tutul Iblis Kegelapan mengamati Tuan Mudaming dengan mata merahnya dan berkata, Tuan Mudaming dari keluarga Yin Yang, kamu tidak lemah. Bermainlah denganku. Jantung Tuan Mudaming berdetak kencang. Dia segera mengeluarkan artefak abadinya dengan ekspresi hati-hati. Menghadapi macan tutul Iblis Kegelapan, Tuan Mudaming tidak berani menyerang. Sebaliknya, dia ingin mundur, tapi dia tidak yakin apakah dia bisa melarikan diri dari Dark Demonic Leopard. Sebagai salah satu binatang purba, budidaya macan tutul Iblis Kegelapan sungguh tak terduga. Dan itu masih dalam keadaan setengah tertutup. Ledakan. Berdengung. Macan tutul Iblis Kegelapan tiba-tiba menghentakkan kaki belakangnya. Dengan keras, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Tubuhnya yang besar melesat seperti sambaran petir. Serangannya sangat ganas dan kejam. Kemanapun ia melewatinya, gunung-gunung di sekitarnya runtuh satu demi satu. Retakan besar terjadi di sepanjang lintasan Dark Demonic Leopard. Pemandangan itu spektakuler dan berdampak secara visual. Auranya saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Serangan mengerikan macan tutul setan hitam menyebabkan Feng Wuchen dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka semua ketakutan, dan selain rasa takut, yang ada hanya rasa takut. Dengan tubuh sebesar itu dan kecepatan yang mengerikan, ia bisa menjungkir balikan seluruh benua dalam waktu setengah hari jika binatang menakutkan seperti itu dilepaskan. Melihat aura mengerikan dari Dark Demonic Leopard, Sao Si Ming sangat ketakutan. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung, dan sosoknya melayang ke dalam kehampaan. Hah! Macan tutul Iblis Kegelapan mendengus dingin. Ia mengerem dan mengayunkan ekornya, menimbulkan awan debu besar. Bang! Uh! Saat macan tutul Iblis Kegelapan mengayunkan ekornya, ekor hitamnya yang tebal menghantam Yin Yang Si Feng, yang berada tidak jauh darinya. Dengan suara keras yang teredam, Yin Yang Si Feng memuntahkan darah dan terlempar. Dia menabrak gunung, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Yin Yang Si Feng sudah sangat ketakutan. Dia tidak berani bergerak, dan dengan lukanya yang parah, dia tidak bisa menghindari serangan Dark Demonic Leopard sama sekali. Seberapa mengerikan keayunan ekor macan tutul Iblis Kegelapan? Ledakan! Berdengung! Macan tutul Iblis Kegelapan menghentakkan kaki belakangnya ke tanah. Dengan keras, kekuatan mengerikan itu menyebabkan tanah tenggelam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuhnya yang sangat besar berubah menjadi sambaran petir hitam dan membubung ke langit. Kekosongan menjadi gelap, dan semuanya dipenuhi energi destruktif. Binatang imemorial sangat menakutkan. Berdengung! Sao Si Ming mengedarkan Yuan sejatinya, mengeluarkan senjata abadinya, dan mengeluarkan perlengkapan perangnya. Kekuatan mengerikannya meningkat pesat. Dalam sekejap, dia telah mencapai puncak tingkat ketujuh dari alam transformasi ilahi. Ini adalah kondisi puncak Sao Si Ming. Perisai mendalam Yin Yang. Tuan Mudaming membuka telapak tangannya ke arah macan tutul Iblis Hitam yang membubung ke langit. Dengan teriakan, perisai energi yang besar dan kuat terbentuk. Ledakan! Retakan! Namun, apa yang Sao Si Ming tidak duga adalah perisai energinya langsung dihancurkan oleh macan tutul Iblis Kegelapan. Ilusi Yin Yang. Sao Si Ming berteriak saat sosoknya menghilang secara misterius, menghindari serangan Dark Demonic Leopard. Desir! 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 Ribuan ilusi memadat dan berkedip terus-menerus. Sangat mempesona sehingga tidak ada yang bisa menangkap tubuh asli Sao Si Ming. Berdengung! Energi mengerikan melonjak keluar dari tubuh Dark Demonic Leopard, mengguncang ruang dan bumi di wilayah Suan Utara. Cahaya hitam menyapu seluruh area, dan energi mengerikan menyapu seluruh area. Ilusi yang dimunculkan Sao Si Ming semuanya hancur. Desir! Detik berikutnya, tubuh asli Sao Si Ming berkelebat dengan cara yang sangat aneh dan muncul tepat di atas kepala besar macan tutul Iblis Kegelapan. Seni abadi! Telapak tangan pembunuh surga Yin Yang. Sao Si Ming tiba dalam sekejap dan berteriak. Telapak tangannya, yang dipenuhi dengan energi penghancur, menghantam kepala macan tutul Iblis Kegelapan. Ledakan! Berdengung! Jejak telapak tangan yang mengerikan itu mendarat dengan kokoh di kepala Dark Demonic Leopard. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar saat riak energi mengguncang kehampaan. Sao Si Ming menatap Dark Demonic Leopard, seolah dia ingin tahu apakah telapak tangannya berpengaruh. Kamu akan menyerangku seperti ini. Suara macan tutul Iblis hitam terdengar. Apa? Ekspresi Sao Si Ming berubah. Mengaum! Raungan marah macan tutul Iblis Kegelapan tiba-tiba terdengar. Kepalanya yang besar melewati asap yang dihasilkan oleh ledakan dan menggigit Sao Si Ming. Ekspresi Sao Si Ming berubah lagi, dan dia mundur dengan tegas. Saya tidak terluka. Sao Si Ming mengerutkan kening saat dia dengan cepat menjauhkan diri dari Dark Demonic Leopard. Kekuatan Sao Si Ming telah mencapai puncak alam transformasi ilahi tingkat ketujuh. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan kunonya ketika dia menggunakan seni abadi. Meski begitu, dia tidak bisa mengguncang Dark Demonic Leopard. Desir! Desir! Berdengung! Macan tutul Iblis kegelapan melaju dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuhnya yang besar berkedip-kedip tanpa pola apapun. Serangan Dark Demonic Leopard mengguncang langit dan bumi. Sangat cepat, ekspresi Sao Si Ming menjadi lebih serius. Hampir dalam sekejap mata, macan tutul Iblis kegelapan tiba-tiba muncul di sisi kanan Sao Si Ming. Cakarnya yang besar dan tajam menebas Sao Si Ming. Tekanannya sangat mengejutkan dan tidak dapat dihentikan. Hati Sao Si Ming bergetar saat matanya berkedip ketakutan. Kecepatan mengerikan Dark Demonic Leopard benar-benar di luar imajinasi Sao Si Ming. Seolah-olah kecepatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap, menyebabkan Sao Si Ming tidak dapat segera mendeteksinya. Ledakan Berdengung Cakar macan tutul Iblis kegelapan terpotong. Dengan ledakannya, Mars seolah-olah menabrak bumi. Itu secara langsung mengirim Sao Si Ming terbang dengan sudut 45 derajat ke arah tanah. Desir Boom, boom, boom. Kekuatannya sangat menakutkan. Sao Si Ming, yang dikirim terbang, seperti bola meriam, menembus pegunungan yang menjulang tinggi di kejauhan. 818 Kuat Benar-benar kuat. Binatang purba benar-benar menakutkan. Mereka sama menakutkannya dengan kera iblis bermata tiga di tubuh King Yang. Terlalu kuat, Tuan Mudaming bahkan tidak bisa melawan. Liu King Yang dan yang lainnya terkejut sekaligus bersemangat. Wajah pucat mereka memerah karena kegembiraan. Itu masih sangat menakutkan bahkan dalam keadaan setengah tersegel. Seperti yang diharapkan dari binatang buas imemorial. Feng Wuchen berseru dalam hati. Binatang-binatang purba kala berkeliaran di dunia ketika dunia pertama kali terbentuk. Binatang buas kuno telah mengamuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya mereka. Bam! 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 Setelah mengirim Tuan Mudaming terbang dengan cakarnya, macan tutul iblis kegelapan mengejarnya. Itu secepat kilat, dan suara ledakan yang dihasilkannya cukup untuk mengguncang dunia. Kecepatan bajingan ini sangat menakutkan. Tuan Mudaming mengertakan giginya saat darah di tubuhnya bergejolak dengan hebat. Jika bukan karena kultifasi Tuan Mudaming yang mendalam dan fakta bahwa armor abadi telah memblokir sebagian kekuatan, itu akan melukainya. Tuan Mudaming dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan mengambil nafas dalam-dalam untuk menekan darah yang mengalir di tubuhnya. Dia memelototi dark demonik leopard yang menyerangnya seperti sambaran petir. Musuh di depannya adalah musuh kedua yang dia temui yang membuatnya merasa waspada, selain Long Jian. Tuan Mudaming tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan binatang buas imemorial dalam perjalanan ini. Suara mendesing. Bam! Bam! Macan tutul iblis kegelapan membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya hitam yang sangat besar dan menakutkan. Suara robekan yang menusuk telinga dan kekuatan mengerikan menunjukkan teror binatang buas purba. Kekerasan, keganasan, dan kekejaman binatang purba kala itu semuanya ditampilkan pada macan tutul setan hitam. Pa! Bam! Tuan Mudaming mengatupkan kedua tangannya dan dengan gila-gilaan mengumpulkan energi destruktif. Cahaya biru terang menerangi kehampaan yang gelap saat kekuatan luar biasa meledak. Seni abadi, iblis bumi tanpa batas. Tuan Mudaming berteriak saat cahaya biru terang berubah menjadi pilar cahaya yang melesat ke langit. Kekuatan Tuan Mudaming sangat mengerikan setelah menggunakan seni abadi. Suara mendesing. Bam! Bam! Saat dia berteriak, Sao Siming melambaikan tangannya. Gelombang energi yang sangat deras menyapu, menutupi langit dan menutupi bumi. Serangannya sangat dahsyat. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, dua energi mengerikan itu bertabrakan dan meledak, mengguncang langit dan bumi. Ledakannya memekakkan telinga, dan cahaya ledakan menutupi seluruh kehampaan yang gelap. Riak energi yang sangat merusak telah ingin menutupi seluruh dunia. Setelah tabrakan sengit, Sao Siming masih belum bisa menandingi Dark Demonic Leopard dalam hal kekuatan. Dia dikirim terbang, dan bekas darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dalam bentrokan langsung ini, Sao Siming dirugikan. Binatang ganas primordial benar-benar kuat. Arbiter muda Ming bukanlah tandingan mereka. Dia sangat kuat. Arbiter muda Ming tidak bisa melakukan apapun terhadap binatang abadi. Ye Tianwei dan yang lainnya menjadi semakin bersemangat dan terkejut. Mereka menatap Dark Demonic Leopard tanpa berkedip, seolah-olah mereka akan melewatkan bagian paling menarik jika mereka berkedip. Berengsek! Kekuatan binatang purba itu jauh di atas kekuatanku. Sao Siming mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia menggunakan ibu jarinya untuk menyeka darah di sudut mulutnya. Sao Siming menunduk dan melihat darah itu. Api amarah langsung berkobar di matanya. Ini adalah pertama kalinya Sao Siming melihat Long Jian mengalami kemunduran. Ini adalah kedua kalinya Sao Siming bertemu dengan binatang purba, dan dia ditekan lagi. Dia bukan tandingan binatang itu. Sao Siming terus kalah, dan harga dirinya diinjak-injak, yang membuatnya sangat marah. Namun, di hadapan musuh yang kuat, betapapun marahnya dia, itu tidak ada gunanya. Mengaum! Bang! 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 Raungan marah macan tutul iblis hitam terdengar lagi. Bayangan hitam besar muncul dari energi destruktif ledakan. Itu sangat kuat, dan suara ledakan terdengar saat menghantam jantung Sao Siming dengan keras. Wajah Sao Siming sangat muram. Dia menyipitkan matanya, yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Apalagi yang kamu punya. Gunakan saja. Macan tutul iblis kegelapan meraung sambil berlari ke depan dengan agresif. Tubuhnya yang besar bersinar terus-menerus. Sao Siming mengatupkan giginya, dan aura menakutkan muncul lagi. Tangan Sao Siming membentuk segel misterius, dan dia melantunkan mantra. Tangannya terus berubah. Penjara sembilan neter. Sao Siming meraung saat auranya melonjak. Dia melambaikan tangannya terus-menerus. Set, set, set. Banyak rantai rune yang sangat besar dan aneh ditembakkan, memutar tubuh mereka seperti ular piton raksasa saat mereka dengan cepat menjebak macan tutul Darkfin yang menembaki secara eksplosif. Macan tutul iblis kegelapan terjebak dan tidak bisa bergerak maju lagi. Setelah menjebak macan tutul iblis kegelapan, Sao Siming menghela nafas lega. Namun, dia tidak berani lengah. Dia terjebak. Liu Qingyang tiba-tiba berteriak ketakutan. Feng Wuchen tidak khawatir sama sekali, dan berkata, kekuatan Sao Siming tidak cukup untuk menjebak binatang buas. Feng Wuchen tahu betul betapa menakutkannya macan tutul iblis kegelapan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Sao Siming. Bagaimana penjara biasa bisa menjebakku? Kata macan tutul iblis kegelapan dengan nada menghina. Itu sama sekali tidak menaruh perhatian pada penjara Sao Siming. Mendengar ini, Sao Siming tidak berkata apa-apa, tapi mengerutkan kening dalam-dalam. Deng, dengungan. Kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Darkdemonic Leopard, seolah-olah ia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Cahaya hitam meledak, dan rantai penjara Sao Siming langsung menegang. Tidak baik, ekspresi Sao Siming berubah, dan dia segera menggunakan kekuatannya untuk menekannya. Namun, yang mengejutkan Sao Siming adalah meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menekannya, kekuatannya tidak dapat memperkuat penjara. Seolah-olah kekuatan Darkdemonic Leopard telah memblokirnya. Bagaimana ini mungkin? Sao Siming terkejut, dan ekspresinya menegang. Bang, bang, bang. Saat kekuatan Darkdemonic Leopard menjadi semakin menakutkan, rantai rune yang ketat akhirnya putus sedikit demi sedikit, dan tidak bisa menjebak Darkdemonic Leopard sama sekali. Bahkan penjara seni abadi tidak bisa menjebaknya. Sao Siming tidak dapat mempercayainya, dan ekspresinya benar-benar membeku. Mengaum. Macan tutul iblis kegelapan meraung ke langit, dan aura yang lebih mengerikan tersapu. Mata merahnya menatap Sao Siming. Swash, swash. Dua sinar berwarna merah darah tiba-tiba muncul dari mata merah macan tutul iblis kegelapan. Mereka seperti kilat berwarna merah darah, dan membawa aura destruktif saat mereka bergegas menuju Sao Siming. Bang, bang, bang. Pada saat yang sama, macan tutul iblis kegelapan sudah bergegas keluar lagi. Dibandingkan sebelumnya, ini bahkan lebih kejam. Merasakan kekuatan yang menakutkan, Sao Siming dengan cepat sadar kembali. Dia dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama, mengaktifkan elemen esnya, Yuan sejati. Saat Sao Siming mundur, dinding es yang besar dan menakutkan terbentuk satu demi satu. Boom, boom, boom. Kedua lampu berwarna merah darah itu membawa aura mengerikan, dan menembus dinding es. Suara ledakan tidak ada habisnya dan tidak dapat dihentikan. Macan tutul iblis kegelapan yang bergegas keluar telah melintas di belakang Sao Siming dengan kecepatan yang mencengangkan, dan menghalangi jalan mundurnya. Hanya itu yang kamu punya, kata macan tutul iblis kegelapan dengan nada meremehkan. Kata-kata macan tutul iblis kegelapan telah memprovokasi Sao Siming, dan kemarahan yang sangat besar melonjak dalam hatinya. 819. Tuan Mudaming sangat marah. Pedang panjang bagus yang memancarkan cahaya perak samar muncul di depan Tuan Mudaming, memancarkan aura ganas. Senjata ilahi. Ekspresif Feng Wu Chen berubah. Dia bisa melihat sekilas bahwa pedang panjang yang bagus itu adalah senjata dewa. Senjata ilahi. Itu adalah senjata ilahi. Zhang Jun Lan dan yang lainnya berseru kaget. Tuan Mudaming sebenarnya memiliki senjata ilahi. Tuan Mudaming berani menahan kekuatannya di hadapan binatang purba yang menakutkan. Pedang panjang berwarna perak melingkari tubuh Tuan Mudaming, mengembun menjadi lebih dari sepuluh siluet pedang, bertindak seperti kekuatan pelindung. Begitu senjata ilahi muncul, kekuatan Tuan Mudaming meningkat pesat. Berdengung. Energi yang lebih menakutkan menyembur keluar dari tubuh Tuan Mudaming seperti naga banjir yang muncul dari laut, langsung mengembang beberapa kali lipat. Ledakan. Berdengung. Dua sinar cahaya merah darah membombardir tubuh Tuan Mudaming dengan keras, membuat ledakan yang mengguncang bumi. Riak energi destruktif langsung melahap Tuan Mudaming. Tuan Mudaming tidak mengelak sama sekali, karena dia sangat percaya diri. Riak energi berlangsung selama beberapa menit, dan ketika semuanya menghilang, sosok Tuan Mudaming sekali lagi muncul di depan Feng Wuchen dan yang lainnya. Tuan Mudaming tidak terluka. Menghadapi kekuatan binatang purba, dia telah sepenuhnya menahannya. Oh, tidak sederhana. The Dark Demonic Leopard sedikit terkejut, tapi hanya itu saja. Tidak ada rasa takut di dalamnya. Binatang purba, Tuan Mudaming mengertakkan gigi, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Penampilan ganas itu membuatnya tampak seperti dia akan melawan Dark Demonic Leopard sampai mati. Tuan Mudaming sudah dalam kondisi kekuatan penuh, dan niat pedang yang luar biasa itu mencekik. Tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Biarkan aku melihat betapa kuatnya artefak sucimu. Kata macan tutul iblis kegelapan dengan bangga. Meskipun aura Tuan Mudaming telah meningkat beberapa kali lipat, macan tutul iblis kegelapan tidak tampak khawatir sama sekali. Langkah ketuhanan Yin Yang. Tuan Mudaming berteriak dan menampilkan seni geraknya. Dia menembakkan pedang panjang dengan senjata suci di tangannya, dan auranya melonjak. Set, set, mengusir. Sosok Tuan Mudaming bersinar dengan gila-gilaan. Dalam waktu kurang dari setengah detik, dia sudah muncul di belakang macan tutul iblis kegelapan dan menebasnya dengan senjata suci di tangannya. Ding. Berdengung. Si Ming muda dengan ganas menebasnya dengan pedangnya. Ding. Kekuatan yang sangat menakutkan langsung menyebar, mengguncang seluruh ruangan. Namun, begitu Sosiming mengayunkan pedangnya ke bawah, ekspresinya berubah. Apa? Jantung Tuan Mudaming berdetak kencang. Ekspresinya menjadi kosong saat dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Senjata ilahi tidak dapat melukainya. Kekuatan pedang yang si Ming benar-benar menakutkan, tapi pedang itu tidak bisa melukai macan tutul iblis kegelapan sama sekali. Tuan Mudaming sedang memegang senjata ilahi. Bahkan senjata ilahi tidak bisa menembus daging macan tutul iblis kegelapan. Sungguh, sangat kuat. Bahkan senjata ilahi pun tidak berguna. Apakah kulit dan daging binatang buas purba begitu keras? Bahkan senjata dewa pun tidak bisa menembusnya. Kekuatan yang sangat menakutkan, dan binatang purba membiarkan Tuan Mudaming menebasnya. Ye Tianwei dan yang lainnya terkejut sekali lagi, jantung mereka berdebar kencang. Kamu ingin melukai binatang purba hanya dengan senjata dewa? Apakah menurut Anda itu adalah tahu direbis biasa? Suara arogan dan menghina kera iblis bermata tiga datang dari tubuh Liu Qingyang. Tahu, wajah Liu Qingyang membeku. Kera iblis bermata tiga membandingkan direbis di benua ini dengan tahu. Sebagai perbandingan, orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya tubuh binatang buas purba itu. Ding Ding Ding. Weng Weng. Tuan Mudaming tidak percaya bahwa binatang purba begitu kuat. Pedang suci di tangannya melancarkan serangan dahsyat, menebas bagian belakang primordial bis yang tak bisa ditembus. Kekuatan cahaya pedang yang menakutkan menyebar satu demi satu. Kekuatan cahaya pedang yang mengerikan sepertinya membubarkan udara. Kemanapun pancaran pedang itu lewat, kekosongan itu berubah menjadi ketiadaan. Ini tidak mungkin. Semakin banyak Tuan Mudaming menyerang, dia menjadi semakin terkejut. Tidak peduli betapa ganasnya pedang Tuan Mudaming, pedang itu tidak dapat menembus kulit dan daging macan tutul iblis kegelapan. Hanya bulu hitamnya yang terpotong. Setelah menyerang selama hampir dua menit, Tuan Mudaming menyerah sepenuhnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu telah meremehkan tubuh binatang buas kuno. Bagaimana senjata ilahi bisa menyakitiku? Kata macan tutul iblis kegelapan dengan bangga. Ia tidak mengelak sama sekali, juga tidak menggunakan kekuatannya untuk memblokir. Ia murni mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menahan kekuatan mengerikan Tuan Mudaming. Tuan Mudaming benar-benar tercengang, ekspresinya kaku. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa melawan binatang buas kuno dengan senjata ilahi. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu naif dan melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Teror binatang buas purba berada di luar imajinasi Tuan Mudaming. Pada saat ini, Tuan Mudaming merasakan ketidakberdayaan. Perasaan tidak berdaya yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Bahkan saat menghadapi Long Jian, dia tidak merasa seperti ini. Perasaan tidak berdaya itu membuat Tuan Mudaming merasa sangat kecil, seolah dia adalah orang terlemah di dunia. Perasaan ini sangat menakutkan. Jika dia tidak bisa keluar dari situ, dia mungkin akan hidup dalam ketidakberdayaan ini selama sisa hidupnya. Keberadaan macan tutul iblis kegelapan tidak diragukan lagi telah menjadi bayangan di hati Tuan Mudaming. Mengusir. Bang! Saat Tuan Mudaming masih terkejut, ekor macan tutul iblis kegelapan sudah menyerang. Dengan suara teredam, Tuan Mudaming terlempar. Apakah binatang buas purba itu benar-benar menakutkan? Bahkan dengan kultifasiku, aku bahkan tidak bisa melawan. Tuan Mudaming masih tidak percaya. Menghadapi binatang buas kuno, Tuan Mudaming telah kalah-telak. Bang! 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 Macan tutul iblis kegelapan meraung dan berlari keluar lagi. Mata merahnya tertuju pada Tuan Mudaming. Tubuhnya yang besar mencapai dirinya dalam sekejap, dan cakarnya yang tajam tanpa ampun merobek Tuan Mudaming. Ledakan! Of! Tuan Mudaming, yang dikirim terbang, terkena cakar macan tutul iblis kegelapan. Dengan ledakan keras, Tuan Mudaming memuntahkan seteguk darah. Bahkan dengan tingkat pengolahannya yang mendalam, dia tidak bisa menahan kekuatan kuno macan tutul iblis kegelapan. Hanya dengan satu cakar, dia telah melukai arbiter Mudaming dengan parah, yang begitu kuat sehingga namanya menimbulkan ketakutan di hati orang-orang. Meneguk! Zhang Junlan dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka semua menelan ludah karena ketakutan, dan wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Inilah akhirnya. Macan tutul iblis kegelapan berlari lagi dan berkata dengan dingin kepada Tuan Mudaming yang terluka parah. Cakarnya yang tajam tanpa ampun dirobohkan. Kekuatan mengerikan itu cukup untuk mencabik-cabik Tuan Mudaming dengan satu cakar. Saat macan tutul iblis hitam hendak membunuh, Feng Wuchen berteriak, Macan tutul iblis, Tunggu. Mendengar ini, macan tutul iblis kegelapan menghentikan serangannya. Ia memandang Feng Wuchen dan berkata, Nak, apa yang kamu inginkan sekarang? Feng Wuchen terbang mendekat dan berkata sambil tersenyum tipis, Yang satu lagi terluka parah olehmu, dan saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Tuan Mudaming seharusnya tahu lebih banyak daripada orang-orang tadi. Lakukan apa yang kamu mau. Macan tutul iblis kegelapan tidak peduli sama sekali. Ia melirik Liu Qingyang, Dan kemudian memasuki pagoda Sembilan Kosmos. 820 Setelah pertempuran, Jurang Sumeru telah berubah hingga tak bisa dikenali lagi. Gunung-gunung primitif dan puncak-puncak megah semuanya telah rata dengan tanah. Kedalaman Sumeru abis telah berubah menjadi pasir kuning. Bahkan pinggirannya pun berantakan. Sangat disayangkan harta karun di Jurang Sumeru telah dihancurkan. Melirik Tuan Mudaming yang terluka parah, Feng Wuchen menjatuhkan Tuan Mudaming ke tanah yang tidak dapat dikenali lagi. Luka Tuan Mudaming sangat parah sehingga dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Namong San, Bai Mi, pergi dan lihat apakah orang itu sudah mati. Kata Feng Wuchen. Ia, balai guru. Keduanya segera terbang menjauh. Meski luka mereka baru pulih sedikit, Mereka tidak khawatir Yin Yang Si Feng masih memiliki kekuatan untuk berdiri. Dengan serangan macan tutul iblis hitam, Bahkan jika Yin Yang Si Feng tidak mati, Dia akan lumpuh. Di tanah, Feng Wuchen memandang Tuan Mudaming dengan senyuman jahat yang samar. Bunuh aku jika kamu mau. Jangan berharap mendapatkan apapun dariku. Merasakan senyuman jahat Feng Wuchen, Tuan Mudaming berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Tetapi dia tetap tidak takut. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum, Sebagai Tuan Mudaming dari keluarga Yin Yang, Anda pasti tahu banyak. Jika Anda tidak ingin berbicara, Saya punya banyak cara untuk membuka mulut Anda. Mengapa binatang abadi ada di pagodamu? Tuan Mudaming bertanya. Dia penasaran. Bagaimana manusia dengan garis keturunan klan naga bisa mendapatkan harta karun yang begitu kuat? Dan ada binatang imemorial menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Karena dia memiliki imemorial bis, Kenapa dia tidak memanggilnya saat itu? Jika kamu ingin tahu, Bekerja samalah denganku. Feng Wuchen tersenyum, Tapi dia tidak terburu-buru bertanya. Sebaliknya, Dia fokus pada penyembuhan luka-lukanya. Saat ini, Namong Zan dan Bai Mi telah membawai Yin Yang Si Feng kembali. Hallmaster, Orang ini sudah mati. Kata Namong Zan dan melemparkan mayat itu ke tanah. Bang. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan gumpalan api hitam terbang keluar, Membakar mayat Yin Yang Si Feng menjadi abu. Feng Wuchen, Tahukah kamu konsekuensi membunuh keluarga Yin Yang? Tuan Mudaming bertanya dengan dingin. Wajah pucatnya menjadi ganas. Bukankah itu hanya menghancurkan kita? Feng Wuchen mengangkat bahu, Tidak khawatir sama sekali. Dia kemudian berkata, Dulu, Kuil Naga mungkin takut dengan keluarga Yin Yang Anda, Tapi sekarang, keluarga Yin Yang bisa mencobanya. Jangan mengira keluarga Yin Yang tidak akan bisa berurusan denganmu Hanya karena kamu mendapat bantuan dari binatang buas kuno. Aku akan menghancurkan istana Dewan Agamu cepat atau lambat, Tuan Mudaming berkata dengan dingin. Feng Wuchen mengangkat bahu lagi dan berkata, Datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Aku bukan Feng Wuchen jika aku takut padamu. Sekarang setelah bahayanya diatasi, Feng Wuchen mengabaikan Tuan Muda Si Ming dan kelompok itu Terus menyembuhkan diri mereka sendiri. Kembali ke kondisi puncaknya adalah jaminan terbaik. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen dan yang lainnya semuanya telah pulih, Dan masing-masing dari mereka dipenuhi energi. Sumeru abis telah berubah tanpa bisa dikenali. Tidak ada lagi bahaya, Dan wilayah terlarang di wilayah Suan Utara sudah tidak ada lagi. Melihat Tuan Mudaming yang terluka parah, Yang juga sedang menyembuhkan dirinya sendiri, Feng Wuchen mencibir, Jangan buang waktumu. Dengan lukamu, Tanpa bantuan pelet obat, Kamu tidak akan bisa pulih sepenuhnya dalam setengah waktu. Tahun Feng Wuchen dan yang lainnya berjaga-jaga sambil menyembuhkan diri mereka sendiri, Tidak memberi kesempatan pada Tuan Mudaming untuk mengonsumsi pelet obat apapun. Tuan Mudaming berhenti menyembuhkan dan tidak berbicara. Tatapan dinginnya menyapu Feng Wuchen. Aku menghentikan binatang buas kuno itu untuk membunuhmu, Bukan untuk menyelamatkanmu. Jika kamu tidak bekerja sama, Aku bisa membunuhmu kapan saja. Pada saat itu, Keluarga Yin yang akan kehilangan satu ahli terbaik, Dan kita akan melakukannya. Memiliki satu musuh yang kurang kuat, Bekerja sama atau tidak, Itu pilihanmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Terakhir kali, Kuil naga hampir hancur di tanganmu. Aku masih ingat itu. Aku beri waktu dua jam. Setelah dua jam, Jika kamu tidak mau bekerja sama, Aku akan mengirimmu berangkat. Jangan meragukan kata-kataku. Feng Wuchen melanjutkan sambil melambaikan jari telunjuknya pada Tuan Mudaming. Tuan Mudaming berkata dengan dingin, Saya tidak bisa menghancurkan formasi penyegelan kuno. Aku tahu kamu tidak bisa memecahkannya, Tapi karena itu diturunkan oleh nenek moyang keluarga Yin yang, Pasti ada cara untuk memecahkannya. Kalau tidak, Mengapa mereka mengirimmu untuk mencarinya? Katakan padaku jalannya, Dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Feng Wuchen mencibir. Saat dia berbicara, Feng Wuchen mengeluarkan gulungan kuno itu lagi, Menyuntikkan kekuatan pemusnahan dunia ke dalamnya. Gulungan itu bersinar dengan cahaya keemasan dan melayang. Segera, Formasi penyegelan yang besar dan menakutkan diproyeksikan lagi. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Pikirkan baik-baik. Feng Wuchen mencibir, Seolah dia tidak takut Tuan Mudaming tidak mau berbicara. Kenapa aku harus percaya padamu? Tuan Mudaming bertanya. Menghadapi kematian, Tuan Mudaming secara alami akan memilih untuk hidup. Setidaknya, Jika dia masih hidup, Dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Hidupmu ada di tanganku. Apakah itu cukup? Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Anda, Tuan Mudaming sangat marah, Sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Tuan Mudaming, Anda tidak memiliki hak untuk bernegosiasi dengan kami. Percaya atau tidaknya Anda bergantung pada apakah Anda berani mengambil risiko. Liu Qingyang mencibir. Wajah Tuan Mudaming sangat ganas, Seolah dia ingin mencabik-cabik kelompok Feng Wuchen. Tuan Mudaming tidak bodoh. Bagaimana Feng Wuchen bisa melepaskan musuh kuat seperti dia, Yang bisa mengancamnya kapan saja. Namun, Tuan Mudaming tidak punya pilihan lain. Dia bisa bekerja sama atau mati. Setelah berjuang beberapa saat, Tuan Mudaming akhirnya memilih untuk bekerja sama. Selama dia masih hidup, Masih ada harapan. Terlebih lagi, Feng Wuchen memiliki kekuatan kuno, Sehingga dia dapat mengaktifkan gulungan itu. Melihatnya dari sudut pandang lain, Meskipun sepertinya dia bekerja sama, Itu juga bermanfaat bagi Tuan Mudaming. Tetap diam selama beberapa saat, Sao Siming berkata, Untuk menghancurkan formasi sihir penyegel kuno, Kamu memerlukan kekuatan era imemorial, Yang kamu miliki. Selama kamu menghancurkan simbol mantra pada formasi sihir penyegel, Segel itu akan tetap ada. Tidak terkunci. Hancurkan tanda penyegelnya. Bagaimana? Feng Wuchen bertanya sambil menatap Tuan Mudaming, Seolah dia mencoba melihat apakah dia berbohong. Cincin tahun kuno ada bersamamu. Kamu hanya perlu menyuntikkan kekuatan kuno ke dalam cincin tahun kuno untuk membuka segelnya. Jawab Tuan Mudaming. Cincin tahun kuno. Feng Wuchen sedikit mengernyit saat dia melihat tanda pada formasi penyegelan di langit. Dia juga memikirkan tentang tanda pada cincin tahun kuno. Menghubungkannya dengan apa yang dikatakan Tuan Mudaming, Mungkin itu benar. Sesederhana itu, Zhang Junlan bertanya dengan tidak percaya sambil menatap mata Tuan Mudaming. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Tuan Mudaming mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Diancam oleh sekelompok junior merupakan penghinaan baginya. Tuan Mudaming sangat marah. Kakak Feng, bisakah kita mempercayai kata-katanya? Miaoting bertanya dengan cemas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!